Si lupa lupa Si lupa lupa Si lupa lupa Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT pemilu Rentannya manipulasi suara membuat polemik dalam kebijakan ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan Pada pemilu kali ini ODGJ boleh menyalurkan hak pilihnya dengan surat rekomendasi dokter Ketua KPU RI Hashim Asyari menekankan Nantinya ODGJ yang ikut mencoblos nantinya akan didampingi oleh pengampu rumah sakit dan panti sosial masing-masing Kebijakan ini kata Hashim merujuk ke aturan konstitusional Dimana hak pilih ODGJ diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 135-PUU-13 tahun 2015 Yang melindungi hak pilih penyandang difabel Di data KPU itu tentu saja di bawah pengampunya, di bawah rumah sakit jiwa maupun di panti sosial Ucap Hashim dalam keterangannya Kamis 21 Desember 2023 Peneliti senior badan riset dan inovasi nasional atau BRIN Prof. Lili Romli setuju dengan aturan tersebut Menurutnya meskipun mengidap gangguan jiwa, orang tersebut masih tetap memiliki hak pilih Saya setuju dengan sikap KPU dimana ODGJ mempunyai hak pilih Jika atas rekomendasi dokter bahwa yang bersangkutan mampu tanpa lupa ingatan permanen Katanya pada forum keadilan Sabtu 23 Desember 2023 Lili melanjutkan hal itu sudah sesuai dengan prinsip hak pilih universal yang dijamin oleh konstitusi, HAM, serta undang-undang mengenai konvensi hak penyandang difabel Jadi tidak boleh diskriminatif terhadap mereka selama mereka masih mampu ingatannya Lanjutnya Meskipun begitu, Lili juga khawatir nantinya hak pilih suara itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Untuk itu, pelaksana pemilu serta dokter pengampu harus selektif agar tidak rentan dimanipulasi Bisa saja memang rentan disalahgunakan atau dimanipulasi Untuk itu harus ketat dan selektif agar tidak rentan disalahgunakan ODGJ yang punya hak pilih tersebut harus benar-benar ada rekomendasi dokter Kalau tidak ada rekomendasi, mereka tidak boleh punya hak pilih jelasnya Terlepas dari itu semua, kata Lili dalam rangka menjunjung hak politik yakni hak pilih universal Jika seseorang sudah memenuhi syarat, hak pilihnya harus dijamin Mau tidak mau, hak pilih merupakan hak yang dilindungi UUD 1945 dan HAM Meskipun nanti bisa saja mengalami kesulitan dan juga ada yang tidak masuk DPT Kalau mereka yang mampu ingatannya ternyata tidak didata Tindakannya bisa dianggap sebagai pelanggaran atas konstitusi dan undang-undang tegasnya Namun, peneliti kebijakan publik Institute of Development of Policy and Local Partnership Riko Naviantoro punya pendapat berbeda Menurutnya aturan tersebut aneh Perjanjian hukum itu berlaku sesuai syarat formil, dewasa, sadar, dan lain-lain ODGJ itu kan orang yang tidak sadar, bagaimana bisa dinyatakan sah suaranya ODGJ itu gugur dalam kewajiban ibadah agama Kok sekarang bisa ada ODGJ ikut mencoblos? Katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu 23 Desember Menurutnya aturan itu tidak rasional Kata Riko, ketika ODGJ mencoblos, maka suaranya menjadi gugur atau tidak sah Karena tidak memenuhi syarat formil Jika tetap dipaksakan, maka orang yang sedang pingsan pun boleh mencoblos Karena pingsan juga tidak sadar Sangat rentan dimanipulasi Makanya perlu pengawasan ketat dan integritas aparat yang tinggi Jika mencoblos juga didampingi, maka tidak sah juga Karena tidak memenuhi tata cara pencoblosan, yaitu rahasia tutupnya Jika mencoblos, maka suaranya Jika mencoblos, maka suaranya BScat dan apa-apa